Halo guys, kembali lagi dengan aku Nah sekarang hari ini aku mau nge-review villa aku, ini villa impian banget itu villanya tuh deket deket pantai, kayak gitu loh nah karena jauh banget jadi kita langsung aja ke sini ya daerah sini terus karena ada di ujung sekali nih, aku tunjukin tuh supaya bisa terlihat oke oke, sekarang kita pakai jetpack aja itu terlihat tuh gila besar banget kan, kalau kita lihat kesitu, wah gila sebenernya tuh itu pantai kan guys ya, bener kan itu pantai nah oke, kita turun dulu terus kita lihat dari depannya dulu bentar guys ya, agak luas tanahnya jadi agak susah jalannya nih selamat datang di villa aku disini ada kayak tempat parkir mobil kayak gitu loh guys kalau kita naik mobil cuma karena aku gak bisa naik mobil jadi nanti aja lain kali ya aku tes drive-nya dulu nanti turun mobil kita ceklek nah kita bisa ke ruang tamu selamat datang nih ruang tamu aku kayak gini aja sih kayak langsung bisa lihat pemandangan kayak gitu loh cuma jangan malem-malem aja lah kalian malem-malem gak apa-apa deh kayaknya cuma gelap kayak gitu loh guys setelah ini bisa duduk nah gak tau kenapa nih tenggelam semua ya udah terus masuk ke sini tada wih gila banget kan guys gimana kalau kita ke kamar dulu aja deh nih selamat datang di kamar saya wih gila keren banget di pintu nih nih kamar aku kayak gini ini bagus banget kan nih ini kamar aku bisa kita tidurin cuma kalau kita tidur biasa seperti biasa seperti biasa kita harus lompat dulu ini kita tidur kayak nih tenggelam guys gak tau kenapa kalau kalian tau kalian bisa tau aku ya guys nih terus disini ada lampu lampu tidur disini ada horden juga hordennya tuh tinggi banget wih lihat tuh sampai atas kayak ala-ala ilah bisa ditutup bisa dibuka lagi kita buka aja ya supaya lihat ke pemandangannya kelihatan ini ini ada kayak bola-bola kayak moing-moing kayak gitu loh disini kita bisa di karpet bulu nih kita bisa guling-guling kayak gitu loh sambil nonton tv disini kayak cuma hiasan aja sih kayak mungkin kalau ada makanan disini nih penampakannya disini kita juga ada AC terus disini ada kaca ini kacanya aku buatnya bagus banget ya wow keren banget aku merasa bangga oke kita ke kamar mandi nih tadaa kamar mandi aku gila kacanya besar banget bisa ini ada handuk ada handuk ada lampu juga supaya kita gak gelap kayak gitu ya guys nah disini ada apa ya namanya washtafel guys untuk cuci tangan lalu ada bathtub terus disini seperti biasa ada toilet kita bisa tipis disini atau pupis disini oke disini ada tisu juga lalu disini ada shower kalau kita mandi pastikan air guys itu basah guys aku masih pakai baju tapi gak apa-apa nih terus kita ke ruang pakaian tadaa nih di ruang pakaian aku lemari aku cuma karena propertinya itu gak cukup lagi slotnya guys jadi aku cuma bisa buat balok doang gak bisa kayak kayak di video yang sebelumnya kayak gitu ya kalian sudah nonton belum sih video yang sebelumnya kalau belum kita nonton ya disini nah itu kos aku guys nah ini villa ini kayak lemarinya tuh aku cuma bikin kayak ini doang guys jadi gak bisa ada pintunya karena slotnya gak cukup lagi nah disini untuk taruh sepatu disini bisa kita bekaca tuing aduh maaf ya terus sudah deh ini dia kamarku lumayan besar sih guys ya namanya juga villa dah yuk kita keluar ya terus kemana ya disini aja dulu nih disini ada toilet untuk umum tada sedikit kan cuma yaudah enggak apa lah ya cuman cuma ada toilet doang sama bang mandi kayak di kosan aku terus disini kita aku taruh ada sofa bisa duduk nih kalau kalian mau cari inspirasi kayak gitu loh guys bisa lihat kan lewat panca kayak gitu disini juga ada pohon sakura guys gila lucu banget kan di dalam rumah ada pohon supaya rindang bener gak guys bener disini kayak hiasan aja sih kayak supaya bagus kayak ala-ala kayak gitu kan disini kita taruh lampu-lampuan kayak pohon nah selamat datang di dapur aku ini dapur impian banget sih bukan impian sih memang beberapa seperti meja ini ini inspirasi dari rumah saya sendiri guys tapi kursinya gak seperti ini guys cuma karena propertinya tidak cukup dan tidak ada kursi yang bisa tinggi guys jadi buat kayak gini aja lagi supaya unik kayak gitu guys disini ada sushi-sushi yang semuanya lengkap disini ada kulkas disini ada dapur yang temasak nih lihat nih ada untuk penyerapkan udara guys karena nih kacanya kan gak bisa nih gak bisa dibuka nih semua kacanya dari ujung ke ujung kaca gak bisa dibuka jadi ini untuk nyerep udaranya kayak gitu disini untuk kalau sudah selesai masak taruh disini dulu kali pancinya atau mangkok-mangkoknya nanti boleh dicuci kayak gitu nah kalau sudah selesai ini taruh disini oke terus kita lanjut ke ruang keluarga nih ruang keluarganya tuh besar banget lihat dari ujung ke ujung bisa nih kayaknya tempat tidur orang banyak nih guling-guling 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 nah disini kita aduh nyangkut guys nah ini kita bisa duduk guys nih terus disini kayak meja sih cuma aku buatin ada iju-ijunya kelihatin guys maaf ya nah ini bisa duduk juga cuma duduknya nih lihat kayak gini lucu banget kan bisa kayak kalau kalian kedinginan kalian bisa masukin kaki kalian ke dalam sini selimut kayak gitu nah ini bisa nonton tv rame-rame terus terus oh ya guys disini penasaran gak kalian ini isinya apa penting banget ini guys tada cuma satu guys ini tempat cuci baju guys ini tempat cucinya nih mesin cucinya disini kalau mau kalau mau jemur tinggal disini aja guys nih lihat nih luas kan tuh jemur bajunya langsung kena cahaya matahari kacau oke kita keluar ya nah guys disitu ada yang menarik guys disini kita keluar tada ada kolam renang iya cuma kolam renangnya gak bisa di swing-swing kayak gitu loh gak bisa berenang kayak gitu cuma bisa jalan disini aku gak tau yang di sekolahan itu kayak mana supaya bisa berenang ini aku buatnya dari bathtub guys ngomong-ngomong guys nih aku buatnya dari bathtub terus aku besarin ini nyangkut guys gimana nih tidak bisa keluar oh oh ini harus hijam oke nih dari bathtub terus dibuat materialnya dari kaca wih keren kan ini dah habis itu disini ada kursi wih dari kursi kita bisa duduk atau guling tapi gak bisa guling disini untuk nyantai-nyantai atau mau taruh handuk disini setelah berenang kayak gitu nah disini guys tada kalian bisa berbekuan guys nah disini kalian bisa berbekuan kalian bisa kayak marshmallow buat marshmallow dikeliling-keliling kayak gitu loh ini keren banget oke guys sekarang kita lewat depan aja lah ya supaya cantik kita ke taman bukan taman sih guys itu kayak rumput-rumputan yang sudah saya rawat dari kecil ya seperti anak sendiri ini rumput-rumputannya guys sebenarnya ini adalah pot pot yang ada di dalam situ tuh pot yang itu juga aku besarin guys jadinya kayak gini tada jadi rumput-rumputan lucu juga sih guys ada tiga kenapa tiga guys karena cuma cukup tiga guys nah ini ada pohon supaya cantik keliatannya villa kita nah di villa kita ini guys kalau kita mau lihat ke belakang wih jatuh kalau mau lihat ke belakang wih itu pantai guys semuanya bagus kan guys oke kita balik ke villa lagi oke guys sekian dari siwaku ini penampukan di luarnya guys tada kita perbesar teling 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 tada sekian dari review pilaku saksikan video-video selanjutnya kalau kalian mau request buat apa kasih tau ya bye bye selamat menikmati selamat menikmati